Anak naga, Bulim Hang Yun, Jilip 12. MGM MQE Inlon Manggut-Manggut. Memang bagus rencanamu itu aku akan bertanding dengan mereka satu persatu, tentunya mereka tidak berani mengeroyokku, itu sudah pasti, Simo tertawa. Bagaimana mungkin para ketua itu berani mengeroyokmu tapi bagaimana dengan Tengko Ai, Lam Hie dan Pak Hang? Mungkinkah mereka akan membantu para ketua itu aku tidak yakin. Karena itu merupakan pertandingan yang adil, maka mereka pasti tidak akan mau turut campur, MGM MQE Inlon Manggut-Manggut kelembira dan menambahkan. Aku pasti dapat mengalahkan para ketua itu setelah itu, semua partai besar dalam merimba persilatan akan tunduk kepada kita. Mulai saat itu, Hie Lyong Pang yang berkuasa dalam merimba persilatan, hahaha Simo tertawa gelap. Aku yakin berhasil, terus terang, aku cuma takut kepada satu orang, Kwe Inlon memberitahukan secara jujur. Siapa orang itu Hiyatmo, jawab Kwe Inlon. Sebab kepandainya tinggi sekali, bahkan juga memiliki ilmu hitam dan sebuah suling pusaka, apa kegunaannya suling pusaka itu tanya Simo. Apabila Hiyatmo mengerahkan iweokangnya meniup suling pusaka itu, maka dapat mempengaruhi pikiran orang lain. Kalau unada suara suling itu meninggi, dapat menggempuri iweokang lawan, oh hiya Simo terbelalak. Kok engkau tahu begitu jelas sudah lama aku tinggal di Kuhan GWA. Ketika baru tiba di Kuhan GWA, aku pernah bertemu Hiyatmo, Kwe Inlon memberitahukan. Kami bertanding, namun aku cuma dapat bertahan sampai seratus jurus. Dapat dibayangkan, betapa tingginya kepandainya itu, haaah mulut Simo ternangga lebar. Kalau begitu, dia boleh dikatakan jago yang tanpa tanding di kolong langit, kira-kira begitulah, sahut Kwe Inlon. Oh hiya, kita harus segera menulis surat tantangan untuk para ketua tujuh partai besar. Bukan ya, Simo mengangguk lalu kita suruh beberapa orang mengantar surat tantangan itu ke berbagai tempat. NG Kwe Inlon manggut-manggut. Dalam surat tantangan harus dicantumkan tanggal satu bulan depan, dan para ketua itu harus berkumpul di Pek Yunkok, lembah awan putih, untuk bertanding melawanku. Baik, Simo tersenyum, itu merupakan kejutan bagi para ketua itu. Hahaha, Pek Ahim panggil Kwe Inlon. Ya, Kwan Pek Ahim langsung memberi hormat. Siap terima perintah tugasmu mengantar surat tantangan ke kuil Siau Lim Sie dan ke gunung Butong San. Jangan lalaya. Ketua, Kwan Pek Ahim mengangguk. Aku pasti melaksanakah tugas itu dengan baik, bagus, bagus. Kwe Inlon tersenyum. Di ruang meditasi Sam Ching Kuan, tampak Tio Sam Hong, Sung Man Kiao, Jialian Chiu, Jiee Tai Giam dan Tio Song Ki, sedang duduk bersila dengan wajah serius. Tio Sam Hong menghela nafas panjang. Ternyata yang dimaksudkan Ing Li Heng adalah hiatmu. Guru tahu tentang hiatmu. Itu tanya Song Man Kiao. Tidak begitu jelas Tio Sam Hong mengjeleng gelengkan kepala namun ketika guru masih kecil, guru pernah mendengar sedikit tentang hiatmu dari ketua Siau Lim Pei. Masa itu kira-kira 200 tahun lalu, di rimba persilatan telah muncul seorang berjubah merah yang wajah dan jenggotnya pun merah. Semua dia terus membantai para kaum rimba persilatan, baik golongan putih maupun golongan hitam. Sehingga memperoleh julukan hiatmu akan tetapi, setelah itu dia menghilang begitu saja, dan tiada kabar beritanya lagi Oh Song Man Kiao terkejut guru, hiatmu itu berasal dari perguruan mana entahlah Tio Sam Hong menggelengkan kepala kalau tidak salah dia datang dari Kuhan GWA. Kini muncul hiatmu, mungkinkah hiatmu yang dulu itu tanya Jialian Chiu? Tidak mungkin, sahut Tio Sam Hong. Guru tidak percaya hiatmu itu begitu panjang umur, kalau begitu, ujar Song Man Kiao. Mungkin anak cucu hiatmu yang dulu itu, itu memang mungkin, Tio Sam Hong manggut-manggut. Kalau tidak salah, hiatmu memiliki ilmu hiatmu Kang yang amat hebat. Terus terang, guru masih tidak sanggup melawannya, Oh Song Man Kiao terbelalat begitu hebat ilmu hiatmu Kang itu. Lalu siapa yang mampu melawannya tiada seorang jago pun yang sanggup melawannya Tio Sam Hong menghela nafas panjang. Tapi kemungkinan besar sembilan dalai lama Tibet masih sanggup melawannya, sebab mereka memiliki semacam ilmu istimewa, guru. Apabila hiatmu ingin menguas airimba persilatan Tionggoan, tentunya gampang sekali, tidak salah Tio Sam Hong manggut-manggut. Tapi ucapan Tio Sam Hong terputus, karena salah seorang murid Song Man Kiao memberi laporan dari pintu ruang itu. Guru, ada utusan Hek Liyong Pang kemari Oh Song Man Kiao mengerutkan kening. Siapa diakuan peahim, murid Simo dia kemari menyampaikan sepucuk suratan tangan, suratan tangan Song Wai A Kiao tersentaki lalu bersama Jialian Chiu berjalan ke ruang depan. Tampak seorang pemuda bermuka pucat berdiri di situ. Begitu melihat Song Man Kiao dan Jialian Chiu, seguralah ia memberi hormat. Maaf ucapnya memberi tahukan. Aku kemari untuk menyampaikan suratan tangan, suratan tangan dari siapa tanya Jialian Chiu. Dari Ketua Hek Liyong Pang, sahut kuan peahim sambil menyerahkan sepucuk surat. Ketua Hek Liyong Pang mengundang para ketua tujuh partai besar ke Pek Yung Kok NGMM Jialian Chiu manggut-manggut. Dibacanya surat tangan itu, kemudian diberikan kepada Song Man Kiao. Tanggal satu bulan depan kami para ketua tujuh partai besar harus berkumpul di Pek Yung Kok untuk bertanding dengan Ketua Hek Liyong Pang. Tanya Jialian Chiu dengan kening berkerut-kerut. Ya, kuan peahim menganggut. Maka Ketua Hek Liyong Pang mengharap kehadiran Ketua Bu Tong Pei. Hahaha Jialian Chiu tertawa gelak. Beritahukan kepada Ketua Hek Liyong Pang, bahwa Bu Tong Pei tidak akan mundur. Pastiku sampaikan kepada Ketua Hek Liyong Pang, ujar kuan peahim. Dan setelah itu ia berpamit Song Man Kiao dan Jialian Chiu berjalan masuk menuju ruang meditasi. Tio Sen Hang memandang mereka seraya bertanya. Surat tantangan apa itu ini? Surat tantangan dari Ketua Hek Liyong Pang, jawab Song Man Kiao sambil menyerahkan surat tersebut kepada Tio Sen Hang. Seusai membaca surat tantangan itu, kening Tio Sen Hang pun berkerut-kerut. Ah ah ah, Tio Sen Hang menghela nafas panjang. Ketua Hek Liyong Pang berani menantang para ketua tujuh partai besar, berarti kepandainya sudah tinggi sekali. Kalau tidak kebagaimana mungkin dia berani menyebarkan surat tantangan guru Jialian Chiu memberitahukan. Ketika Siaw Lim Pei menyelenggarakan pertemuan, justru muncul si Mo dengan suatu rencana busuk. Engka sudah memberitahukan tentang kejadian itu Tio Sen Hang Manggut-Manggut. Kali ini Ketua Hek Liyong mengundang para ketua tujuh partai besar ke Pek Liyong Kok untuk bertanding. Apakah merupakan suatu rencana busuk tanya Jialian Chiu sambil memandang gurunya? Mungkin tidak kisahut Tio Sen Hang? Hanya saja dia akan bertanding satu lawan satu. Nah, mumpung masih ada waktu, alangkah baiknya engkau terus berlatih? Ya, guru, Jialian Chiu mengangguk ah ah ah, Tio Sen Hang menghela nafas panjang. Entah bagaimana keadaan Buki dan anaknya di dalam sebuah rimba, Lam Hie tampak santai sekali, lah sedang membakar seekor kelinci sambil bersenandung. Tak seberapa lama kemudian, kelinci yang dibakarnya itu sudah matang sehingga menyiarkan aroma yang harum sekali. Buah Lam Hie mengendus langi kelinci bakar itu, lalu mengeluarkan seguchi araki akan tetapi, ketika ia baru mau makan, mendadak muncul dua orang sambil tertawa-tawa. Dua orang itu ternyata Tong Koai dan Pak Hang. Ha 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 Tong Koai tertawa. Jangan makan sendiri, harus bagi kami kalian, Lam Hie melotot. Kenapa kalian muncul sekarang? Tahu saja kelinci bakarku telah matang. Ha ha Pak Hang tertawa gelaki sebetulnya kami sudah lama berada di tempat ini, namun, jadi kalian berdua membiarkan aku membakar kelinci ini seorang diri, setelah matang barulah muncul tanya Lam Hie dan melotot lagi. Memang begitulah, sahup Pak Hang. Ha M M Dengus Lam Hie kalau begitu, jangan harap kalian mendapatkan bagian engkau mampu menghadapi kami berdua tanya Pak Hang sambil tersenyum. Baik hari ini aku akan menghadapi kalian berdua ujar Lam Hie sungguh-sungguh. Ha 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 Tong Koai tertawa. Sudahlah kami tidak akan minta kelinci bakar itu, silakan engkau makan sendiri M G M M M Lam Hie manggut-manggut. Di saat itulah mendadak Tong Koai dan Pak Hang wah, wah, sepertinya mau muntah Lam Hie melirik mereka, kemudian mulai menikmati daging kelinci bakar itu Tong Koai dan Pak Hang sating memandang dan setelah itu, wah ah wah ah mereka berdua muntah-muntah di hadapan Lam Hie, dan itu sungguh membuat perut Lam Hie menjadi mual. Akhirnya ia pun cukup ikutan muntah, sedangkan Tong Koai dan Pak Hang langsung tertawa terbahak. Hahaha, kalian berdua sungguh keterlaluan bentak Lam Hie gusar. Pokoknya aku tidak akan bagi kalian daging kelinci bakar ini. Tiba-tiba ia mengayunkan tangannya yang memegang kelinci bakar itu, dan seketika itu juga kelinci bakar itu terlempar jauh. Hahaha mulut Pak Hang ternganga lebar. Kenapa kelinci bakar itu dibuang daripada dibagikan kepada kalian, lebih baik dibuang saja, sahut Lam Hie dengan wajah merah padam. Kali ini kalian teriua mempermainkan aku, kelak aku pasti membalasnya Lam Hie, ujar Tong Koai sambil tersenyum. Jangan gusar, kami cuma bergurau tapi tahukah kalian Lam Hie melotot. Dari semalam perutku belum diisi tenang Teng Koai tertawa, lalu mengeluarkan sebuah bungkusan dari dalam bajunya dan diberikan kepada Lam Hie. Kami bawakan makanan kesukaanmu, tentunya engkau akan gembira, apa ini tanya Lam Hie heran. Buka saja sahut Teng Koai. Lam Hie membuka bungkusan itu, yang ternyata berisi dua ekor ayam bakar. Seketika juga Lam Hie terbelalak. Ayam bakar ini, silakan menghabiskannya sahut Teng Koai. Dua ekor ayam bakar itu memang untukmu, oh Lam Hie melongo. Hahaha Teng Koai tertawa. Kalau kami tidak membawa ayam bakar ini, bagaimana mungkin kami berani bergurau denganmu? Ayuhi makanlah terima kasih ucap Lam Hie dan mulai menikmati ayam bakar itu sambil minum pula. Oh ya kenapa kalian kemari? Tentunya ada sesuatu penting bukan kami kemari ingin memberitahukan, bahwa ketua Hekel Yong Pang sudah menyebarkan surat tantangan kepada para ketua tujuh partai besar untuk bertanding di Pek Yunko Temol NG Koai. Itu adalah urusan mereka sahut Lam Hie. Betul, Tong Koai manggut-manggut. Itu adalah urusan ketua Hekel Yong Pang dengan para ketua itu, tapi kelihatannya ketua Hekel Yong Pang ingin menundukan partai-partai itu. Maksudmu kita harus turut campur? Tanya Lam Hie turut campur sih tidak. Namun kita bisa membantu secara diam-diam sahut Tong Koai. Oh Lam Hie heran. Caranya tentunya engkau tahu siapa ketua Hekel Yong Pang itu, Tong Koai menatapnya. Maka kita segera berangkat ke Ciong Lemsan, aku tidak tahu siapa ketua Hekel Yong Pang itu, tidak tahu, Lam Hie menggeleng-gelengkan kepala. Lam Hie, ujar Pak Hang. Biar bagaimanapun kita harus menyelamatkan tujuh partai besar itu sebab kalau tujuh partai besar itu dikuasai Hekel Yong Pang, apa jadinya rimba persilatan tumben Lam Hie memandang mereka dengan heran. Kalian memikirkan juga nasib rimba persilatan sebab Simo berada di pihak Hekel Yong Pang, sedangkan dia begitu licik dan jahat, ujar Teng Koai. Aku yakin dia sedang memperalat ketua Hekel Yong Pang itu lalu, Lam Hie mengerutkan kening. Untuk apa kita ke Ciong Lemsan di belakang Ciong Lemsan, Teng Koai. Tentunya engkau tahu maksudku, Oh Lam Hie manggut-manggut. Maksud kalian untuk memberitahukan kepada Yosian-sian tentang kemunculan ketua Hekel Yong Pang itu ya, Teng Koai mengangguk. Karena ketua Hekel Yong Pang itu adalah Kwe Eing Leun. Aku sudah menduga itu dia adalah murid murtad partai kuburan tua, Uyar Lam Hie. Tapi, engkau kenal baik kedua orang tua Yosian-sian, maka kalau engkau yang berteriak di depan kuburan tua itu, Yosian-sian pasti membukanya, itu, Lam Hie berpikir sejenaki kemudian mengangguk. Baiklah, mari kita berangkat sekarang juga Lam Hie, Teng Koai dan Pak Hang berdiri di depan sebuah kuburan tua yang amat besar, yakni tempat tinggal Yosian-sian. Lam Hie, ujar Teng Koai. Engkau boleh mulai berteriak memanggil Yosian-sian, Lam Hie mengangguk, kemudian mulai berteriak menggunakan iwa akang. Maka, suaranya bergema ke dalam, kuburan tua itu Nona Ayewaku Lam Hie Toan Tianye datang berkunjung, harap keluar sebentar selesai berteriak, Lam Hie dan lainnya menunggu dengan sabar. Lama sekali barulah pintu rahasia kuburan, tua itu terbuka dan muncul empat wanita, setelah itu barulah muncul Yosian-sian. Teng Poai Yosian-sian memberi hormat kepada Lam Hie ada urusan apa Teng Poai datang berkunjung Nona Ayewa Lam Hie tersenyum. Kami kemari memang ingin menyampaikan sesuatu. Mereka berdua adalah Teng Koai dan Pak Hang, selamat bertemu Teng Poai ucap Yosian-sian sambil memberi hormat kepada mereka. Hahaha Teng Koai tertawa gelak sungguh tak disangka. Nona Ayewa masih sedemikian muda terima kasih atas pujian Teng Poai, ucap Yosian-sian dan bertanya Teng Poai-Teng Poai kemari untuk menyampaikan apa Nona Ayewa Lam Hie memberitahukan. Kuei Melon, kakak seperguruan Nona sudah muncul dalam merimba persilatan, Ohyosian-sian tersentak dia sudah muncul dalam merimba persilatan betul Lam Hie mengangguk. Bahkan dia menjadi ketua Hekel Yong Pang dan mengangkat Si Mo sebagai wakilnya. Kini dia, Lam Hie menutur tentang ketua Hekel Yong Pang menyebarkan surat tantangan kepada para ketua tujuh partai besar, dan Yosian-sian mendengarkan dengan penuh perhatian. Tak disangka itu, Yosian-sian menggeleng-gelengkan kepala. Kalau begitu, aku terpaksa harus menghadapinya, Nona Ayewa, itu adalah urusan perguruanmu. Kami tidak akan turut campur ujar Lam Hie dan menambahkan, seandainya kakak seperguruanmu tidak berambisi untuk menguas airimba persilatan, tentunya kami pun tidak akan kemari memberitahukan kepadamu. Terima kasih untuk itu, ucap Yosian-sian. Nona Ayewa Lam Hie tampak serius. Engkau harus berhati-hati menghadapi kakak seperguruanmu itu, sebab kini kepandainya sudah tinggi sekali. Dia mampu mengalahkan si Mo Oh Yosian-sian manggut-manggut, kemudian tersenyum seraya berkata, Biar bagaimanapun, aku harus dapat menaklukannya. Kalau tidak, dia pasti akan menimbulkan bencana dalam rimba persilatan. Bagus, bagus Lam Hie tertawa gelap. Engkau memang harus menaklukannya, Oh ya Yosian-sian memandang mereka sambil tersenyum. Biasanya kalian bertiga seperti api dengan bensin, begitu ketemu pasti ribut atau bertarung. Kenapa kali ini kalian bertiga justru tampak begitu akur? Hahaha Pak Hong tertawa. Kami sudah terikat oleh suatu janji, beberapa tahun lagi kami akan bertanding di puncak gunung Hengsan, maka kini adalah masa gencatan senjata, kalau kalian bertanding kelak, aku ingin menyaksikannya Ujar Yosian-sian. Sekaligus menjadi wasit kalian. Tentunya kalian tidak berkeberatankan kami setuju engkau menjadi wasit. Kalau begitu, engkau jangan ingkar janji lo Ujar Tongko Ai. Baik Yosian-sian mengangguk. Kalau begitu, Lam Hie menatapnya. Nona yo, kami mohon pamit, agar tidak mengganggu ketenanganmu baiklah, Yosian-sian mangguk-mangguk. Nona yo, Ucap Lam Hie sampai jumpa kelak sampai jumpa, Tiam Pue sahut Yosian-sian setelah mereka bertiga melesat pergi, barulah Yosian-sian kembali masuk kuburan tua itu. Bab 24 Hek Liyong Pang bubar. Setelah menerima surat tantangan dari ketua Hek Liyong Pang, para ketua tujuh partai besar Cun langsung berangkat ke kuil Siau Lim Sie untuk berunding dengan Keng Bun Hang Tio, dan mereka semua berkumpul di Tai Hieong Potian, ruang para orang gagah. Omi Tohut ucap Keng Bun Hang Tio hari itu kita mengadakan pertemuan di sini, namun pertemuan itu tidak membawakan hasil apa-apa. Kini ketua Hek Liyong Pang justru menantang kita. Itu sungguh di luar dugaan, Keng Bun Hang Tio tanya Cih Ho Ati yang lo dari Kepang. Apakah ada suatu rencana busuk di balik itu sulit diduga, sebab kita semua akan berkumpul di Pek Kion Kek untuk bertanding dengan ketua Hek Liyong Pang itu. Mungkinkah pihak Hek Liyong Pang akan menanam obat peledak di situ ha-ah para ketua terkejut bukan main. Kalau begitu, kita semua pasti terkubur di Pek Kion Kek Kio Mi Tohut ucap Keng Ti Seng Ceng. Menurutku ketua Hek Liyong tidak akan berbuat begitu, sebabnya akan bertanding dengan kita satu persatu. Dia yakin menang, maka tidak akan merencanakan itu, tapi, ujar ketua Kun Lun Pai dengan kening berkerut, si Mo itu amat jahat dan licik. Aku khawatir dia sudah merencanakan sesuatu untuk menjebak kita semua. Kalau begitu, kita tidak usah ke Pek Kion Kek itu. Usul ketua Hwa San Pai sungguh-sungguh Homi Tohut Sahut Keng Bun Hang Tio kita adalah partai besar dalam Merimba Persilatan. Apabila kita tidak memenuhi tantangan ketua Hek Liyong Pang, apakah kita masih punya muka untuk berdiri dalam Merimba Persilatan benar, ketua Bu Tong Pai Manggut-manggut. Kalau kita tidak ke Pek Kion Kek bertanding dengan ketua Hek Liyong Pang, kita pasti dicertawakan kaum Merimba Persilatan. Oleh karena itu, kita harus ke sana, tapi bagaimana kalau Pek Kion Kek itu merupakan suatu jebakan bagi kita semua? Tanya ketua Hong Tong Pai. Yang penting kita harus berhati-hati, Sahut Ketua Bu Tong Pai menambahkan. Kita akan bertanding dengan ketua Hek Liyong Panggut-manggut secara adil, tapi apabila dia berani berbuat curang, kita terpaksa mengeroyoknya, betul, ketua Hwa San Pai manggut-manggut. Daripada menanggung malu tidak ke sana, lebih baik berkorban di tempat itu, Omi Tohut ucap Keng Bun Hang Tio memang harus begitu. Jadi nanti kita berangkat bersama dari sini. Baik, sahuk para ketua sambil mengangguk, Omi Tohut ucap Keng Bun Hang Tio lagi. Ada satu hal yang cukup mengembirakan, yaitu sudah setian lama hiatmu tidak membantai kau merimba perselatan lagi. Mungkin dia sudah pulang ke tempat tinggalnya, tapi, ketua Bu Tong Pai menghela nafas panjang. Kini dia pulang ke tempat tinggalnya, tentunya akan muncul lagi kelak. Kalau dia muncul lagi kelak, mari kita tangani bersama ujar ketua Hwa San Pai dan menambahkan. Apabila perlu, kita pun boleh mengeroyoknya, Omi Tohut ucap Keng Bun Hang Tio itu adalah urusan kelak. Lebih baik dibicarakan kelak pula sekarang pikiran kita harus dicurahkan pada tanggal satu itu, Keng Bun Hang Tio, kita semua tidak kenal ketua Hekel Yong Pang itu. Maka, kita pun tidak tahu dia memiliki kepandaian apa. Sebaliknya dia pasti tahu jelas ilmu rahasia kita nah, itu berarti gampang sekali baginya merobohkan kita satu persatu ya, kan ujar ketua Kepang. Betul, Kong Bun Hang Tio manggut-manggut. Kita semua tidak tahu siapa ketua Hekel Yong Pang itu, hahaha kami tahu, terdengar suara sahutan dari luar, kemudian tampak tiga sosok bayangan berkelebat memasuki ruang itu. Siapa Kong Bun Hang Tio langsung bangkit dari tempat duduknya. Hahaha apa kabar Kong Bun Hang Tio dan para ketua terdengar suara sahutan lagi lalu muncul tiga orang tua, yang tidak yain adalah Tong Ko Ai, Lam Hie dan Pak Hang. Omi Tohut ucap Keng Bun Hang Tio dengan wajah berseri. Selamat datang, selamat datang sedang berunding ya. Hahaha tanggal satu akan bertanding dengan ketua Hekel Yong Pang kan ujar Tong Ko Ai sambil memandang mereka. Eh, Keng Bun Hang Tio, kenapa tidak persilakan kami duduk? Tidak senang kami kemarin ya. Kalau begitu, lebih baik kami pergi saja, Omi Tohut ucap Keng Bun Hang Tio Tong Ko Ai, Lam Hie dan Pak Hang, silakan duduk terima kasih sahut Tong Ko Ai lalu duduk, dan begitu pula Lam Hie dan Pak Hang salah seorang huasio segera menyuguhkan arak wangi, dan itu sungguh mengembirakan Lam Hie. Hahaha terima kasih, terima kasih ucapnya sambil tertawa, kemudian mulai menikmati arak wangi itu maaf ujar ketua Kun Lun Pei. Tadi Chiang Pui Ai berseru bahwa kenal ketua Hekel Yong Pang, Sudikah Chiang Pui Ai memberitahukan Kalau aku memberitahukan namanya, kalian tidak akan tahu siapa wanita itu, sahut Lam Hie, kemudian memberitahukan. Ketua Hekel Yong Pang bernama Kwe Ai Melon, Omi Tohut ucap Keng Bun Hang Tio Dia dari perguruan mana tanyanya. Sudah lama perguruannya tidak muncul dalam merimba persilatan, sahut Lam Hie nanti tanggal 1 kalian akan mengetahuinya. Chiang Pui Ai tanya ketua Hwe Asan Pai mendadak Apakah ketua Hekel Yong Pang akan menjebak kami di Pek Yunko? Itu tidak jawab Lam Hie sambil tertawa. Namun yang jelas kalian semua bukan lawannya, sebab kepandainya sangat tinggi sekali, Omi Tohut kong Bun Hang Tio menatapnya. Betulkah itu aku tidak bohong, ujar Lam Hie sambil menggeleng-gelengkan kepala terus terang, aku pun bukan tandingannya kalau begitu, kening ketua Hwe Asan berkerut. Kami pasti kalah bertanding dengan dia sudah pasti dia punya suatu tujuan tertentu, tenang saja Pak Hang tertawa. Sampai waktunya pasti ada kejutan, Omi Tohut tanya kong Bun Hang Tio bolehkah kami tahu kejutan apa itu kalau sekarang ku beritahukan, berarti bukan merupakan kejutan lagi sahut Pak Hang serius. Yang penting urusan itu beres, dan kalian pun pasti selamat. Oh oh kong Bun Hang Tio menarik nafas lega Omi Tohut terima kasih, maaf ucap ketua Hwe Asan Pai apakah Chiampo E bertiga akan turun tangan menghadapi ketua Hekel Yong Pang itu tentu tidak sahut Lam Hie kalau kami bertiga mengeroyoknya, muka kami mau ditaruh di mana maaf, maaf, ucap ketua Hwe Asan cepat sementara ketua Gobi Pai diam saja, dan begitu pula ketua Bu Tong Pai. Namun mereka terus berpikir kejutan apa yang dimaksudkan Pak Hang itu. Hahaha Pak Hang tertawa gelaknan, kami kemari cuma ingin mencicipi arak wangi sekarang kami mau pergi, Pak Hang melesat pergi, dan begitu juga Lam Hie dan Tong Kulai. Mereka bertiga datang secara mendadaki dan perginya pun begitu, sehingga membuat semua orang tercengang. Omi Tohut ucap Kong Bun Hang Tio mudah-mudahan akan seperti apa yang dikatakan Pak Hang itu. Omi Tohut pada tanggal 1, para ketua tujuh partai besar sudah tiba di Pek Yonkok. Di lembah tersebut telah dibikin sebuah panggung yang amat besar, itu adalah Pai Butai, panggung adu silat yang menyambut para ketua itu adalah Simo dan muridnya. Mereka mempersilahkan para ketua berdiri dekat panggung itu, kemudian Simo meloncat ke atas canggung tersebut. Para ketua yang terhormat, Ketua Hek Liyong Pang mengundang kalian kemari adalah untuk bertanding seru Simo dengan suara lantang. Ketua mana yang kalah bertanding dengan Ketua Hek Liyong Pang, maka partainya harus di bawah perintah Hek Liyong Pang. Mengharap kalian semua mengerti Omi Tohut tanya Kong Bun Hang Tio bagaimana seandainya Ketua Hek Liyong Pang yang kalah Hek Liyong Pang akan dibubarkan sahut Simo Omi Tohut Kong Bun Hang Tio manggut-manggut. Ketua Hek Liyong Pang dipersilakan naik ke panggung seru Simo dengan menggunakan iwakang. Seketika juga tampak sosok bayangan melesat ke panggung itu, yang tidak lain adalah Kwe Ing Lon, Ketua Hek Liyong Pang. Setelah J. Kwe Ing Lon berada di atas panggung, Simo segera meloncat turun. Selamat datang para Ketua Ucap Kwe Ing Lon dan memperkenalkan diri aku adalah Ketua Hek Liyong Pang. Berhubung kini situasi rimba perselatan semakin memburuk, maka aku mengundang kalian kemari untuk bertanding denganku. Siapa yang kalah, partainya harus di bawah perintah Hek Liyong Pang. Secara tidak langsung aku adalah Bu Lim Beng Cu, Ketua Rimba Persetatan. Ini agar rimba perselatan bisa aman, tenang dan damai. Ketua Hek Liyong Pang, bagaimana caranya pertandingan ini? Tanya Ketua Hwa San P. Cukup dengan tangan kosong, Sahut Kwe Ing Lon. Bagaimana kalau engkau yang kalah? Tanya Ketua Hwa San P lagi. Tentunya aku akan membubarkan Hek Liyong Pang, Sahut Kwe Ing Lon dan menambahkan. Kalian boleh naik ke panggung satu persatu untuk bertanding denganku, siapa yang dapat mengalahkanku, aku pasti membubarkan Hek Liyong Pang. Tapi kalau tiada seorang ketuapun yang dapat mengalahkan aku, maka partai kalian harus di bawah perintah Hek Liyong Pang, para ketua itu saling memandang, kemudian manggut-manggut, setuju dan berunding. Siapa yang akan bertanding duluan dengan ketua Hek Liyong Pang itu tanya ketua Kun Lun Pei. Omi Tohut Sahut Keng Bun Hang Tio biar aku yang duluan bertanding dengan ketua Hek Liyong Pang itu Keng Bun Hang Tio tanya ketua Bu Tong Pei bagaimana kalau aku duluan yang bertanding dengan dia Omi Tohut Sahut Keng Bun Hang Tio lebih baik aku duluan. Apabila aku kalah, barulah giliran ketua Bu Tong Pei. Usai menyahut, Keng Bun Hang Tio langsung meloncat ke atas panggung. Kue In Lun menyambutnya sambil tersenyum. Ternyata ketua Siaw Lin Pei Bagus, Bagus Omi Tohut ucap Kong Bun Hang Tio sambil menetapnya. Aku adalah Kong Bun Hang Tio, silakan ketua Hek Liyong Pang menyerang duluan baik Kue In Lun memberi hormat. Lalu mulai menyerang Kong Bun Hang Tio semula mereka bertanding dengan jurus-jurus biasa, namun berselang beberapa saat kemudian, pertandingan itu mulai tampak seru dan menegangkan. Ternyata Kong Bun Hang Tio mengeluarkan ilmu Liyong Jau Kang, ilmu Cakarnaga, sedangkan ketua Hek Liyong Pang mengeluarkan Kue In Pekut Jau untuk mengimbangi ilmu rahasia Siaw Lin Pei itu. Puluhan jurus kemudian, Kong Bun Hang Tio mulai berada di bawah angin, dan itu sungguh mencemaskan para penonton, begitu pula Kong Bun Hang Tio sendiri. di saat itulah Kong Bun Hang Tio mengeluarkan Kim Kong Ho Mo Chiang, ilmu pukulan aryat penakluk iblis. Ketua Hek Liyong Pang tertawa panjang dan segera mengeluarkan ilmu Kue In Cui Sim Chiang, ilmu pukulan sakti penghancur hati, sehingga pertandingan itu merupakan pertandingan adung nyawa. Betapa cemasnya para penonton, wajah mereka tampak pucat pias, sedangkan Simo terus tersenyum-senyum. Belah aam, mendadak terdengar suara benturan. Kong Bun Hang Tio termundur-mundur beberapa langkah dengan mulut mengeluarkan darah, sedangkan Ketua Hek Liyong tetap berdiri tegak di tempat. Di saat bersamaan, tampak sosok bayangan meloncat ke atas panggung, dia adalah Kong Ti Seng Cheng. Su Heng, tidak usah cemas, aku tidak apa-apa hanya saja, Kong Bun Hang Tio menghela nafas panjang. Mulai saat ini, Siao Lin Pei sudah berada di bawah perintah Hek Liyong Pang, Su Heng, wajah Kong Ti Seng Cheng tampak murung sekali. Sudahlah Kong Bun Hang Tio mengjeleng-jelengkan kepala, lalu berkata kepada Ketua Hek Liyong Pang. Kepandayanmu tinggi sekali, aku mengaku kalah, terima kasih atas kemurahan hati Kong Bun Hang Tio untuk mengalah kepadaku, sahut Ketua Hek Liyong Pang sambil tersenyum. Kong Ti Seng Cheng memapah Kong Bun Hang Tio ke bawah, dan di saat itulah Ketua Hek Liyong Pang meloncat ke atas. Ketua Hek Liyong Pang ujarnya sambil memberi hormat. Aku adalah Ketua Hek Liyong Pang, ingin mohon petunjuk bagus Ketua Hek Liyong Pang manggut-manggut. Silakan menyerang duluan Ketua Hek Liyong Pang langsung menyerang, sambil tersenyum Ketua Hek Liyong Pang berkelit, kemudian mendadak balas menyerang. Pertandingan kali ini tidak begitu seru seperti tadi setelah peluhan jurus, Ketua Hwe Asan Pei roboh di tangan Ketua Hek Liyong Pang. Bukan main malunya Ketua Hwe Asan Pei, dan segeralah ia meloncat turun. Ketua Siao Lim dan Hwe Asan Pei telah kukalahkan, kini giliran siapa yang akan bertanding dengan kutanya Ketua Hek Liyong sambil memandang Ketua Butong dan Gobi Pei. Ketua Butong Pei dan Ketua Gobi Pei saling memandang, setelah itu, mereka berbisik-bisik, Ketua Gobi Pei biar aku yang bertanding dengan dia lebih baik aku saja, sahut Ketua Gobi Pei aku duluan. Apabila aku kalah, barulah giliranmu, ujar Ketua Butong Pei. Di saat bersamaan, mendadak terdengar suara suling dan kecapi. Begitu mendengar iwafa musik itu, air muka Ketua Hek Liyong Pang langsung berubah hebat, demikian pula air muka si motak seberapa lama kemudian, munculah empat wanita berpakaian putih. Ternyata merekalah yang meniup suling dan memainkan kecapi. Mereka berempat berdiri di atas panggung, setelah itu muncul lagi seorang wanita berpakaian kuning. Wanita itu lemah lembut dan wajahnya cantik sekali putih bagaikan salju siapa wanita itulah tidak lain Yosian-Sian. Suci, kakak seperguruan, panggil Yosian-Sian sambil memberi hormat sudah hampir 30 tahun kita tidak bertemu, apakah Suci baik-baik saja selama ini hektometer dengus kue-e-ing leun. Mau apa engkau kemari Suci sahut Yosian-Sian? Sudahlah mari ikut sumri ke kuburan tua, jangan bikin kacau rimba perselatan engkau harus ingat, kedua orang tuamu telah mengusirku. Maka aku bukan kakak seperguruanmu lagi, kita sudah tiada hubungan apa-apa, Suci, Yosian-Sian menghela nafas panjang. Diam bentak kue-e-ing leun. Engkau jangan mencampuri urusanku, cepatlah pergi Suci, Yosian-Sian menggeleng-gelengkan kepala. Kalau begitu, aku tertaksa melawanmu, Hihihi kue-e-ing leun tertawa terkekeh-kekeh, Yosian-Sian, engkau harus tahu kini kepandaianku sudah lebih tinggi darimu, lebih baik engkau pergi saja. Jangan cari penyakit di sini maaf sahut Yosian-Sian. Aku harus mencegah perbuatanmu ini oh kue-e-ing leun menatapnya tajam. Jadi engkau ingin bertanding dengan ku ya, Yosian-Sian mengangguk. Apabila aku kalah, tentunya akan dibawah perintahmu. Namun kalau engkau yang kalah, maka harus membubarkan Hek Liyong Pang baik kue-e-ing leun manggut-manggut. Setelah Yosian-Sian muncul, barulah para ketua itu tahu akan maksud Pak Hong yang memberitahukan bahwa akan ada suatu kejutan di Pek Yung Koki ternyata ini yang dimaksudkannya. Kemunculan wanita berpakaian kuning itu memang amat mengejutkan, apalagi setelah mendengar pembicaraan mereka. Siapapun tidak akan menyangka ketua Hek Liyong Pang adalah kakak seperguruan wanita berpakaian kuning itu. Sementara kue-e-ing leun dan Yosian-Sian sudah mulai bertanding. Mereka mengeluarkan ilmu yang sama, sehingga pertandingan itu tampak aneh tapi amat menegangkan. Tak terasa pertandingan itu sudah melewati puluhan jurus. Kue-e-ing leun tampak penasaran sekali karena tidak dapat merobohkan Yosian-Sian oleh karena itu ia mengerahkan iwakangnya sampai pada puncaknya. Begitu pula Yosian-Sian. Kini gerakan mereka kelihatan agak lamban, sebab setiap gerakan disertai dengan iwakang sepenuhnya, itu sungguh mencemaskan para penonton, karena siapa yang lengah dalam pertandingan itu, pasti akan terkena pukulan yang penuh mengandung iwakang. Bla-a-a-am. Mendadak terdengar suara benturan yang amat dasyat, sehingga membuat para penonton tersentak semua Yosian-Sian termundur-mundur beberapa langkah, sedangkan Kue-e-ing leun terpental kira-kira enam depa, kemudian rubuh dengan mulut menyemburkan darah segar. Wanita berbaju kuning itu menatap kakak seperguruannya dengan senyum puas, meskipun sebenarnya tubuhnya sendiri didera luka parah seketika suasana di tempat itu berubah menjadi hening. Berselang beberapa saat, barulah Kue-e-ing leun bangkit lalu menatap Yosian-Sian dengan penuh kebencian. Yosian-Sian kali ini aku mengakui keunggulanmu mulai saat ini Heo-yong pang telah bubar ujar Kue-e-ing leun sepatah demi sepatah tapi, kita akan berjumpa lagi kelak Yosian-Sian tidak menyaut. Aku pasti membuat perhitungan denganmu kelak ujar Kue-e-ing leun dengan penuh dendam, setelah itu barulah ia melesat pergi. Sesudah Kue-e-ing leun melesat pergi, Yosian-Sian pun segera duduk bersilah dikelilingi keempat pengiringnya. Ternyata tadi Yosian-Sian berusaha agar tidak muntah darah, karena tergempur oleh Kue-e-ing leun. Oleh karena itu, Kue-e-ing leun mengirai wakangnya jauh lebih tinggi, sehingga membuatnya langsung kabur. Wah-ah-ah, Yosian-Sian memuntahkan darah segar yang ditahannya dari tadi. Wah-ah-ah, Omi Tohut ucap Kengbun Hang Tio, supaya beri dia sebutir pil ya. Suheng, Kengti Seng Cheng segera meloncat ke atas lalu memberikan sebutir pil kepada salah seorang pengiring itu. Seraya berkata, tolong berikan pil ini kepada majikanmu. Terima kasih Seng Cheng, ucap wanita berpakaian putih sambil menerima obat tersebut, lalu dimasukkan ke mulut Yosian-Sian. Kengti Seng Cheng meloncat turun, sedangkan Yosian-Sian masih tetap bersilah. Berselang beberapa saat kemudian, barulah wanita berpakaian kuning itu bangkit berdiri, lalu memberi hormat kepada Kengbun Hang Tio. Terima kasih Kengbun Hang Tio, atas pemberian obat mujarab itu, ucap Yosian-Sian. Omi Tohut sahut Kengbun Hang Tio, kamilah yang harus berterima kasih karena engkau telah menyelamatkan kami, aku membersihkan perguruanku, sebab Kue In-Loh adalah murid murtad dari perguruanku, maka aku sama sekali tidak menyelamatkan kalian, sahutnya sambil tersenyum. Para ketua tahu, bahwa Yosian-Sian merendahkan diri, dan itu membuat mereka itu kandung bukan main. Omi Tohut, Omi Tohut, ucap Kengbun Hang Tio Yo Sian-Sian memberi hormat kepada para ketua itu, lalu melesat pergi dan diikuti keempat pengiringnya. Terdengarlah suara suling dan suara kecapi makin lama makin jauh. Para ketua itu saling memandang, kemudian mereka menggeleng-gelengkan kepala sambil menarik nafas lega, karena kini Heo Yong Pang telah pubar. E. 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 Seru ketua Hwa Sanpei kemana Simo pergi ternyata Simo dan muridnya sudah tidak ada di situ. Ketika melihat Kue In-Loh terpental oleh pukulan yang dilancarkan O Sian-Sian, Simo segera mengajak muridnya pergi. Para ketua sedang mencurahkan perhatiannya ke atas panggung, maka sama sekali tidak tahu kepergian Simo bersama muridnya. Sudahlah sahut ketua Kun Lunpei. Biar dia pergi, lagi pula kita tiada urusan dengan dia. Omi Tohut ucap Kong Bun Hang Tio urusan di sini telah beres. Mari kita tinggalkan tempat ini. Para ketua itu mulai meninggalkan Pek Yong Kok. Kebetulan ketua Bu Tong Pei berjalan bersama Kong Bun Hang Tio dan Kong Tete Sem Ceng. Kong Bun Hang Tio, ketua Hei Keliong pergi dengan penuh dendam. Apakah dia akan muncul lagi kelaktanya ketua Bu Tong Pei? Omi Tohut sahut Kong Bun Hang Tio itu sulit diduga. Namun menurutku, dia tidak akan muncul lagi, sebab kepandainya masih setingkat di bawah kepandain wanita berpakaian kuning itu. Mudah-mudahan begitu, Kong Bun Hang Tio ketua Bu Tong Pei menghela nafas panjang. Omi Tohut Kong Bun Hang Tio menggeleng-gelengkan kepala. Omi Tohut, Kue In Lo beristirahat di bawah sebuah pohon. Kemudian ia menelang tiga butir pil, dan setelah itu mulailah duduk bersilah dengan matah, terpejam. Berselang beberapa saat, ia membuka matanya dan justru terbelalak, karena Simo dan muridnya duduk di hadapannya. Simo, Kue In Lo menggeleng-gelengkan kepala. Bagaimana keadaan lu? Kamu tanya Simo sambil memandannya dengan penuh perhatian. Sudah membaik sahut Kue In Lo. Kini He Leong Pang telah bubar, namun engkau tetap sebagai ketua golongan hitam begini, ujar Simo seakan mengusulkan. Apabila engkau setuju, kedudukanku sebagai ketua golongan hitam akan kuserahkan kepadamu. Terima kasih ucap Kue In Lo sambil menggelengkan kepala. Aku telah dikalahkan oleh Yosian-Sian, maka aku harus memperdalam kepandaianku. Aku harus membuat perhitungan dengan diakelak, jadi engkau mau kemana? Tanya Simo aku, Kue In Lo memberitahukan. Aku akan pergi ke Kuhan Gwa menemui Hiatmo. Engkau ingin mohon bantuannya. Simo agak terbelalak. Apakah Hiatmo mau membantumu? Aku hanya ingin mohon petunjuk kepadanya mengenai ilmu silat. Aku akan memperdalam kepandaianku di tempat kediamannya. Oh, 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 Simo manggut-manggut. Apabila kepandaianku sudah bertambah tinggi, tentunya engkau akan kembali ke Tionggoan kan ya? Kalau begitu aku akan menyerahkan jabatanku kepadamu itu. Lihat saja kelak sekarang aku harus berangkat ke Kuhan Gwa. Kue In Lo bangkit berdiri Simo sampai jumpa Kue In Lo melesat pergi, sedangkan Simo masih berdiri di tempat. Sementara Kuan Pek Ahim, muridnya terus melamun, wajahnya tampak tidak ada semangat sama sekali. Hei, Pek Ahim bentak Simo kenapa engkau terus melamun? Apa yang engkau pikirkan guru? Kuan Pek Ahim menundukkan kepala Oh Oh Simo manggut-manggut sambil tertawa engkau sedang memikirkan gadis berpakaian merah ya aku. Kepala Kuan Pek Ahim semakin tertunduki sedangkan Simo menatapnya dengan tajam. Gadis itu tidak akan mencintaimu, karena masih ada pemuda lain seharusnya engkau membunuh pemuda itu, agar gadis tersebut mencintaimu. Guru, Kuan Pek Ahim menggeleng-gelengkan kepala. Pemuda itu sangat baik terhadapku, tidak mungkin aku membunuhnya. Kalau begitu, ujar Simo dingin jangan harap gadis itu akan jatuh cinta padamu. Sudahlah, jangan terus memikirkan gadis itu. Mari kita pergi ya guru. Kuan Pek Ahim mengangguk kemudian mereka berdua melesat pergi. Di saat mereka melesat pergi, justru mendadak muncul Tongko Ai, Lam Hie dan Pak Hang. Kita sudah dengar, Kue Inlon berangkat ke Kuan Gwa menemui Hiatmo, ujar Lam Hie dan menambahkan. Dia akan membuat perhitungan dengan Non Ayo. Kelak itu sungguh membahayakan Non Ayo dan Rimba Perselatan. Kalau begitu, selapak Hang serius. Mumpung luka Kue Inlon belum sembuh, bagaimana kalau sekarang kita pergi membunuhnya tidak mungkin, Lam Hie menggelengkan kepala, itu adalah perbuatan pengecut, tidak boleh kita lakukan, tapi Pak Hang mengerutkan kening. Itu urusan kelak, kita tidak perlu membicarakannya sekarang, Tandas Lam Hie kelihatannya Kue Inlon akan belajar ilmu silat lagi kepada Hiatmo, ujar Tongko Ai sambil menghela nafas panjang. Entah apa yang akan terjadi lagi kelak itu urusan kelak, percuma kita pikirkan sekarang, ujar Lam Hie sambil tertawa. Hahaha perutku sudah merengek-rengek minta diisi. Bab 25 gua hangat di puncak Hoat San. Yosian Sian dan keempat pengiringnya tidak langsung pulang ke gunung Tiong Lemsan, melainkan menuju desa Hoan. Ternyata Yosian Sian ingin menengok Tan Giyok Chu, murid kesayangannya itu. Kini mereka sudah memasuki desa tersebut, dan langsung menuju rumah Tan Ekseng. Kedalangan Yosian Sian dan keempat pengiringnya itu sangat mengembirakan Tan Ekseng dan Lim Soat Hong, dan mereka segera menyuguhkan teh wangi. Bagaimana keadaan muridku selama ini tanya Yosian Sian. Dia baik-baik saja Giyok Chu baik-baik saja, jawab Lim Soat Hong dan memberitahukan. Tapi kini dia tidak berada di rumah, Oh Yosian Sian tercengang. Dia pergi kemana dia ikut Tio Han Leong ke gunung Soat San mereka berdua, Lim Soat Hong tidak melanjutkan ucapannya. Kenapa mereka berdua tanya Yosian Sian dengan kening berkerut? Mereka berdua sudah saling mencinta, jawab Lim Soat Hong. Giyok Chu tidak mau berpisah dengan dia, maka dia ikut ke gunung Soat San, mau wapati Yohan Leong pergi ke gunung Soat San tanya Yosian Sian. Dia mau mencari teratai salju di gunung itu untuk mengobati wajah kedua orang tuanya. Kenapa wajah kedua orang tuanya Yosian Sian terkejut? Aniahlah, Lim Soat Hong menggelengkan kepala. Kami tidak begitu jelas mengenai itu, baiklah, Yosian Sian bangkit berdiri dan berpesan. Kalau Giyok Chu dan Tio Han Leong pulang, suruh mereka ke tempat tinggal kuya, Lim Soat Hong mengangguk. Aku mohon pamit, ucap Yosian Sian lalu melesat pergi, dan keempat pengiringnya langsung mengikutinya. Tan Ek Seng dan Lim Soat Hong saling memandang, kemudian menghela nafas panjang. Sudah setian lama Giyok Chu dan Tio Han Leong ke gunung Soat San, tapi kenapa mereka belum pulang gumam Lim Soat Hong? Istriku, janganlah cemas ujar Tan Ek Seng menghiburnya. Tidak lama lagi mereka pasti pulang, ak-a-ahi, Lim Soat Hong menggelengkelengkan kepala. Aku khawatir telah terjadi sesuatu atas diri mereka itu tidak mungkin, Tan Ek Seng tersenyum berusaha menghibur istrinya. Aku yakin mereka sudah dalam perjalanan pulang, Percayalah suamiku, Lim Soat Hong menatapnya seraya berkata, Entah apa sebabnya, akhir-akhir ini aku merasa tidak tenang. Istriku Tan Ek Seng tersenyum lembut dan menjelaskan, Engkau terlampau memikirkan Giyok Chu, maka timbul rasa gelisah dalam hatimu, sehingga membuatmu tidak tenang. Padahal tidak ada apa-apa, Percayalah ha-ah, Lim Soat Hong menghela nafas panjang. Mudah-mudahan Giyok Chu dan Hon Leong tidak terjadi apa-apa setelah meninggalkan rumah Tan Ek Seng, Yosian Sian dan keempat pengiringnya langsung pergi ke gunung Ciong Lemsan di tengah jalan, mendadak muncul Lem Hie sambil tertawa-tawa. Nonayo, tak disangka kita bertemu di sini, ujar Lem Hie Cian Pue, Yosian Sian dan keempat pengiringnya segera berhenti selamat bertemu nonayo, wajah Lem Hie berubah serius kebetulan kita bertemu di sini, maka aku ingin menyampaikan sesuatu-sesuatu apa tanya Yosian Sian. Aku, Tong Khoai dan Pak Hang melihat Kue In Lon duduk di bawah sebuah pohon, kemudian muncul si Mo dan muridnya Lem Hie memberitahukan tentang pembicaraan itu dan menambahkan, Kini Kue In Lon sudah berangkat ke Kuhan GWA untuk menemui Hiatmo. Oh air muka Yosian Sian berubah Ciam Pue tahu mengenai Hiatmo itu cuma tahu sedikit. Jawab Lem Hie dan memberitahukan, Hiatmo berkepandaian amat tinggi, Lem Hie menceritakan tentang Hiatmo, Yosian Sian mendengar dengan penuh perhatian. Kalau begitu, ujar Yosian Sian selesai mendengar itu. Apabila Kue In Lon berhasil menguasai ilmu Silat Hiatmo, tentunya dia akan mengaduk lagi dalam merimba persilatan, itu sudah jelas, Lem Hie manggut-manggut. Dia pasti menuntut balas padamu, maka engkau harus berhati-hati kelak terima kasih atas perhatian Ciam Pue, ucap Yosian Sian. Oh ya, Ciam Pue tidak menyaksikan pertandinganku dengan Kue In Lon tidak tapi sudah mendengarnya, jawab Lem Hie kepandaianmu lebih tinggi dari Kue In Lon, at-at-at-at-at-at-Yosian Sian menghela nafas panjang. Sesungguhnya kepandaian kami seimbang, hanya saja iwakangku lebih hunggul sedikit. Oh oh Lem Hie manggut-manggut. Pantas kemudian engkau muntah darah, ternyata engkau bertahan agar kelihatan kepandaianmu jauh lebih tinggi dari Kue In Lon ya, kan ya, Yosian Sian mengangguk. Oleh karena itu, dia langsung kabur, tidak tahu hal yang sebenarnya, ya ah Lem Hie menggeleng gelengkan kepala. Kalau Hie mau bersedia memberi petunjuk padanya mengenai ilmu silat, itu, kelak dia pasti menimbulkan bencana dalam merimba persilatan, sahut Yosian. Rasanya aku sudah tidak sanggup menghadapinya, sebab kepandaiannya pasti bertambah tinggi, nonah Yol Lem Hie tersenyum. Bukankah engkau bisa berlatih mulai dari sekarang? Kalau Kue In Lon muncul lagi dalam merimba persilatan, tentunya kepandaianmu pun sudah bertambah tinggi, ya, Yosian Sian mengangguk. Oh ya kalau tidak salahnya tiga tahun lagi Ciam Poe dan lainnya akan bertanding di Cuncak Gunung Hengsan, mungkin aku tidak bisa hadir di sana sebagai saksi, tidak apa-apa sahut Lem Hie yang penting, engkau harus terus berlatih, agar ilmu silatmu bertambah tinggi, ya, Ciam Poe Yosian Sian mangguk-mangguk. Baiklah Hie Lem Hie menatapnya. Aku mau pergi, sampai jumpa kelak, sampai kak, Ciam Poe Yosian Sian. Nonah Yol, engkau harus terus berlatih pesan Lem Hie lalu melesat pergi, oh Sian Sian dan keempat pengiringnya berdiri mematung di tempat. Berselang beberapa saat kemudian barulah mereka melesat pergi ke Gunung Ciong Lem San. Sementara itu, Tio Hon Leong sudah sampai di Gunung Soat San lah menjelajahi gunung itu hingga ke puncaki namun tidak menemukan teratai salju yang dicarinya itu, sebaliknya ia malah menemukan sebuah gua di dekat puncak gunung tersebut. Betapa dinginnya hawa udara di Gunung Soat San, namun ketika memasuki gua itu, justru terasa hangat, itu sungguh mencengangkan Tio Hon Leong, bahkan dinding gua itu pun memancarkan cahaya, sehingga gua itu agak terang semakin ke dalam gua itu semakin luas. Tampak pula sebuah telaga kecil di situ, bahkan anehnya di dalam gua terdapat beberapa pohon, yang berbuahnya kemerahan-merahan. Tio Hon Leong tidak habis pikir tentang itu. Padahal di luar gua hanya terdapat salju, namun di dalam gua malah tumbuh beberapa pohon dan hangat pula hawa udaranya. Di tengah-tengah telaga kecil itu terdapat segundukan tanah yang mengeluarkan cahaya. Di atas gundukan tanah itu tumbuh sebatang pohon kecil, yang berdaun seperti telapak tangan dan pada pucuknya terdapat satu buah yang aneh bentuknya. Tio Hon Leong hanya memandang sekilas ke arah pohon kecil itu, talu duduk beristirahat sambil berpikir akhirnya ia mengambil keputusan untuk melatih ilmu silatnya di dalam gua itu. Mulailah ia melatih Kiyu Yang Sin Kang dan Kian Kun Tai Lo Ie Sin Kang. Memang harus diakui, tidak begitu gampang mempelajari kedua macam Sin Kang tersebut. Tio Buki bisa begitu cepat menguasai Kiyu Yang Sin Kang, karena secara kebetulan ia memakan kodok api, maka mempercepat latihannya setetah itu, ia pun berhasil mempelajari Kian Kun Tai Lo Ie Sin Kang sampai tingkat ketujuh sebab ia telah memiliki Kiyu Yang Sin Kang, tidak aheran dalam waktu relatif singkat ia berhasil mempelajari Kian Kun Tai Lo Ie Sin Kang sedangkan Kiyu Yang Sin Kang yang dimiliki Tio Hon Leong masih dangkal, maka sulit baginya untuk mempelajari Kian Kun Tai Lo Ie Sin Kang, cuma berhasil sampai di tingkat kedua saja. Namun, Tio Buki telah mengajarnya ke ukaat, teori, pelajaran Kian Kun Tai Lo Ie Sin Kang ke tingkat tujuh. Tio Hon Leong menghafal semua teori itu, dan kini ia mulai berlatih tingkat ketiga. Akan tetapi, begitu mulai ia sudah merasa pusing dan darahnya bergolak oleh karena itu, ia langsung berhenti, tidak berani melanjutkannya. Heran gumamnya sambil mengerutkan kening. Kenapa setiap kali aku mulai berlatih Kian Kun Tai Lo Ie Sin Kang tingkat ketiga, kepalaku pasti pusing dan darahku bergolak-golak Tio Hon Leong tidak habis pikir, kemudian menggeleng-gelengkan kepala dan bergumam lagi. Kalau begitu, aku akan berlatih Kiyu Yang Sin Kang saja, Tio Hon Leong mulai berlatih Kiyu Yang Sin Kang selain berlatih Iwakang tersebut, ia pun berlatih ilmu pukulan Tai Kekun, Kiyu Im Pekut Jiao dan Siaulim Leong Jiao Kang lah berharap dalam waktu beberapa tahun ilmu silatnya akan maju pesat. Agar dapat mengalahkan hiatmu di Kuhan GWA, luar perbatasan, terdapat sebuah lembah yang amat indah hawa udara di lembah itu sangat sejuk menyegarkan, sehingga menciptakan selasana yang tenang, aman dan terasa damai pula. Di lembah itu terdapat sebuah gua yang cukup besar dan indah penghuninya adalah Hiatmo dan Kiyu Lan Niyo, cucunya kini di dalam gua tersebut justru bertambah seorang gadis yang amat cantik, wajahnya putih bagaikan salju, yang tidak lain adalah Tan Giyo Chu. Tan Giyo Chu duduk diam. Kiyu Lan Hio menatapnya, kemudian menggeleng-gelengkan kepala seraya bertanya kepada Hiatmo, yang sedang duduk bersilah. Kakek sudah memengaruhinya dengan ilmu sihir ya, Hiatmo menganggu kakek Kiyu Lan Hio menghela nafas panjang. Kenapa kakek berbuat begitu terhadapnya? Hahaha Hiatmo tertawa gelap agar dia melupakan Tio Han Leong, juga menuruti semua perintahku. Kenapa kakek begitu tega Chi U Lan Hio menggeleng-gelengkan kepala? Terus terang, ujar Hiatmo kakek ingin menciptakan seorang gadis pembunuh yang berhati dingin. Tiga tahun kemudian setelah dia berkepandaian tinggi, kakek akan mengajaknya ke Tio Goan, Kakek, aku boleh ikutkan tanya Chi U Lan Hio. Tentu, Hiatmo manggut-manggut. Sebab engkau harus menemui Tio Han Leong. Ya, kan tapi, Chi U Lan Hio menghela nafas panjang. Dia cuma mencintai Giyokcu saja. Tidak mungkin dia akan jatuh cinta padaku, kalau Tan Giyokcu sudah melupakannya, lalu dia akan bagaimana sahut Hiatmo sambil tersenyum. Bukankah dia juga harus melupakan gadis itu? Nah, itu adalah kesempatanmu untuk mendekatinya. Hahaha, kakek, ujar Chi U Lan Hio. Sungguh-sungguh aku memang amat mencintainya, namun aku tidak akan memaksanya untuk mencintaiku lagi pula, aku pun tidak mau melihatnya menderita. Maka alangkah baiknya kakek menarik kembali ilmu sihir yang telah kakek masukkan ke dalam dirinya jadi dia tidak di bawah perintah kakek itu tidak bisa Hiatmo menggelengkan kepala. Kenapa tidak bisa tanya Chi U Lan Hio dengan kening berkerut? Kalau kakek menarik kembali ilmu sihir yang telah kakek masukkan itu, justru akan membuatnya gila, Hiatmo memberitahukan. Maka tidak bisa ditarik lagi ilmu sihir itu kakek tidak bisa menyembuhkannya tentu bisa. Tapi membutuhkan waktu, lagi pula untuk apa menarik kembali ilmu sihir itu kakek, Sudahlah, tanda Hiatmo yang penting kelak Tio Han Wong akan mencintaimu, sedangkan Giyok Chu akan ku perintah agar membunuh para pesilat rimba persilatan Tionggoan, kakek Chi U Lan Hio menggelengkelengkan kepala. Kenapa kakek sering membunuh kau merimba persilatan Tionggoan engkau tidak tahu, Hiatmo memandang jauh ke depan sambil memberitahukan, kakek adalah Hiatmo generasi ketiga. Hiatmo generasi pertama pernah ke Tionggoan, tapi dikeroyok tiga jago Tionggoan sehingga mengalami luka parah Oh Chi U Lan Mi Mau tertarik siapa ketiga jago Tionggoan itu. Pada masa itu di Tionggoan terdapat empat jago yang berkepandaian amat tinggi mereka adalah Tong Sia Oe Ye Hyok Su, Sia Tok Oe Yang Hong, Lam Ti Toan Hong Ya dan Pak Kaya Ang Cip Kong. Hiatmo generasi pertama ingin menguas air rimba persilatan Tionggoan. Begitu tiba di Tionggoan ia langsung membunuh para rimba persilatan Tionggoan, sehingga keempat jago itu mengeroyok Hiatmo generasi pertama. Namun mendadak si Tokio Yang Hong membantu Hiatmo generasi pertama, maka terjadi pertarungan tiga lawan dua, akhirnya Hiatmo generasi pertama mengalami luka parah, tapi masih bisa melarikan diri ternyata begitu. Lalu bagaimana setelah pulang kemari, Hiatmo generasi pertama menerima seorang murid yang berusia belasan. Akan tetapi, murid itu sama sekali tidak berambisi apapun setelah Hiatmo generasi pertama meninggal, Hiatmo generasi kedua tidak pernah ke Tionggoan, Hanya hidup di daerah Kuan Gwa ini, Hiatmo generasi kedua benar, memang lebih baik hidup di daerah Kuan Gwa ini, tidak usah berambisi menguas air rimba persilatan Tionggoan, kalau begitu, percuma kakek memiliki kepandayan tinggi, sahut Hiatmo lagi pula, lagi pula apa tanya Ciu Lan Nioh karena Hiatmo tidak melanjutkan ucapannya. Itu telah berlalu, tidak usah diungkit lagi Hiatmo mengjeleng gelengkan kepala dan wajahnya tampak burung. Ciu Lan Nioh tahu bahwa Hiatmo menyimpan suatu rahasia, namun gadis itu tidak bertanya, sebab menurutnya Hiatmo tidak mungkin akan memberitahukan. Oh ya kenapa kakek tidak mengajarku Hiatmo Kang? Tanya Ciu Lan Nioh mendadak. Kalau belajar ilmu Hiatmo Kang, engkau akan berubah jadi jelek kenapa begitu? Lihatlah diri kakek Hiatmo tersenyum. Rambut, muka, jenggot dan sepujur badan berubah merah nah, bukankah jelek sekali itu karena Hiatmo Kang kakek telah mencapai kesempurnaan? Maka jadi begitu, ujar Ciu Lan Nioh sambil tertawa. Kalau belum mencapai tingkat kesempurnaan, tentunya tidak akan berubah jadi begitu ya, kan betul, Hiatmo manggut-manggut. Kakek, tanya Ciu Lan Nioh mar mendadak. Apakah Han Leong kelap mampu mengalahkan kakek? Hal yang tak mungkin sahut Hiatmo sungguh-sungguh sebab latihan kakek sudah hampir mencapai 100 tahun, sedangkan dia masih begitu muda. Seandainya dia berlatih 10 tahun lagi, juga tetap tidak akan sanggup mengalahkan kakek. Seandainya kelap dia mampu mengalahkan kakek, apakah kakek akan menepati janji? Tentu, Hiatmo menganggut kalau kelap dia mampu mengalahkan kakek, tentunya kakek akan melepaskan Giyokcu karena kakek sudah berjanji begitu, kakek tidak boleh ingkar janji, mudah-mudahan dia mampu mengalahkan kakek. Ucap Ciu Lan Hio. Apa Hiatmo terbelalak? Kenapa engkau malah berharap dia mampu mengalahkan kakek? Kalau dia mampu mengalahkan kakek, Giyokcu akan bersamanya lalu bagaimana engkau aku? Aku mau menjadi biarawati saja, Hah Hiatmo nyaris meloncat bangun saking kagetnya. Engkau, engkau mau menjadi biarawati ya? Ciu Lan Hio menganggu pasti. Tidak boleh pokoknya engkau tidak boleh menjadi biarawati bentak Hiatmo sambil menetapnya. Engkau harus menikah dan punya anak sampai belasan. Hai 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 Ciu Lan Hio tertawa geli. Kenapa kakek begitu kalut? Tentu kalut. Ujar Hiatmo engkau adalah cucu perempuanku satu-satunya, maka apabila engkau tidak menikahi putuslah keturunanku kakek, aku cuma mencintai Han Leong. Tidak mungkin akan mencintai pemuda lain, maka aku tidak akan menikah. Kalau begitu, tanda siatmu kakek akan berupaya dengan care apapun agar engkau menikah dengan Han Leong. Kakek tidak boleh berbuat begitu, teas Ciu Lan Nima mengancam. Kalau kakek berbuat begitu, aku, aku akan bunuh diri haaah mulut Hiatmo ternganga lebar. Lan Niu, di saat bersamaan, mendadak terdengar suara seruan penjaga gua. Kuei Inlon ingin bertemu Hiatmo. Apakah Hiatmo bersedia menemuinya? Suruh dia masuk sahut Hiatmo. Tak seberapa lama kemudian, tampak Kuei Inlon berjalan ke dalam, lalu memberi hormat kepada Hiatmo. Maaf, kedatanganku telah mengganggu ketenangan Hiatlociampoe. Ucap Kuei Inlon. Mau apa engkau kemari menemui ku Hiatmo? Menatapnya tajam. Hiatlociampoe, jawab Kuei Inlon dengan jujur. Dia adalah adik seperguruanku. Oh, Hiatmo manggut-manggut. Hiatlociampoe, aku mohon Lociampoe sudi memberi petunjuk kepadaku ujar Kuei Inlon. Aku ingin mengalahkan Oh Siam Sian, kecuali aku mengejarmu Hiatmo Kang, tapi Hiatmo menggelengkelengkan kepala. Bagaimana mungkin aku mengajarmu Hiatmo Kang? Hiatlociampoe, Kuei Inlon segera berlutut di hadapannya. Aku mohon Lociampoe sudi mengajarku Hiatmo Kang. Engkau bukan muridku, tak mungkin aku mengajarmu Hiatmo Kang. Hiatmo menggelengkelengkan kepala lagi. Bagaimana kalau aku menjadi muridmu? Lociampoe, Hiatmo tertawa. Itu tidak mungkin, sebab aku tidak akan menerimamu sebagai murid. Bagaimana kalau begini, aku akan mengajarmu Hiatmo Kang, tapi engkau harus mentaati semua perintahku. Kelakalau engkau setuju, mulai besok aku akan mengajarmu Hiatmo Kang. Terima kasih, Lociampoe, terima kasih, aku setuju Kuei Inlon girang bukan main. Dan ingat tambah Hiatmo sambil menatapnya tajam. Engkau pun harus menuruti Lan Nio, cucuku dan Giyokcu, muridku, ya, Lociampoe, Kuei Inlon mengangguk. Terima kasih. Bab 26 meninggalkan Gunung Soat San. Yohan Leong terus berlatih Kiu Yang Sin Kang, Tai Kekun, Kiu Impekut Jau dan Siaulim Leong Jau Kang. Tak terasa sudah 3 tahun, ia tinggal di dalam gua hangat di puncak Gunung Soat San. Dalam kurun waktu 3 tahun, ia hanya makan buah pohon yang tumbuh di dalam gua itu, sementara buah yang tumbuh di tengah-tengah telaga kecil itu pun, semakin besar, namun La sama sekali tidak begitu memperhatikan buah tersebut. Kini Kiu Yang Sin Kang yang dimilikinya sudah bertambah tinggi, begitu pula ilmu silatnya, oleh karena itu, La mengambil keputusan untuk meninggalkan Gunung Soat San, tujuannya ke desa Hoan menemui Tan Ekseng. Setelah mengambil keputusan demikian, keesokan harinya ia meninggalkan Gunung Soat San lah berjanji dalam hati, bahwa Kelak akan kemari lagi untuk mencari teratai salju, bersambung ke bagian 13.